Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat guru semua di seluruh Indonesia pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi janji saya kemarin bahwa saya akan melanjutkan berbagi materi hasil dari perkulian mengikuti MGM dari Mas Aris Ahmad Jaya oke pada kali ini adalah pertemuan yang kedua baik kita ikuti pembukaan perkulian yang kedua ini yang disampaikan oleh Pak Aris Ahmad Jaya oke kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru jelas Indonesia ini adalah pertemuan kedua kita terima kasih atas animo yang luar biasa yang Anda berikan lewat pertanyaan-pertanyaan dan juga apresiasi yang Anda berikan kepada kami dan insya Allah hari ini saya akan lanjutkan untuk pembahasan tentang bagaimana menjadi seorang guru yang dicintai, yang dirindukan dengan langkah-langkah mengajar gaya motivator setelah pada pertemuan pedang luan kemarin kita membahas tentang guru betulan dan guru kebetulan dan mudah-mudahan Anda adalah guru betulan guru nyasar bayar dan sadar dan saya yakin Anda adalah guru sadar karena Anda memiliki kesadaran untuk tetap belajar tetap menggali ilmu dan meningkatkan kapasitas Anda maka hari ini kita akan pertajam tentang 5 langkah mengajar gaya motivator langkah pertama yang sudah kita bahas dan akan kita pertajam pada hari ini adalah jadilah guru yang menarik dan menyenangkan pertemuan kedua ini akan mempertajam tentang bagaimana Anda diizinkan mampu diizinkan oleh siswa-siswi diri Anda dan mereka benar-benar menjadikan Anda sebagai guru idola dan apapun pelajaran yang Anda bawa benar-benar pelajaran yang mereka cintai karena mereka mencintai Anda di dalam pikiran anak diri Anda terdapat dua buah pintu itu yang kita bahas sebelumnya yang pertama adalah pintu mengizinkan dan pintu tidak mengizinkan pintu tidak mengizinkan hadir karena kita tertolak kita menjadi pribadi yang kurang menyenangkan kurang menarik sehingga apapun pelajaran yang kita bawa tertolak dan ditolak dan yang kedua adalah pintu mengizinkan sebuah pintu yang menjadikan kita diizinkan mengapa? karena kita adalah pribadi yang diterima pribadi yang menarik dan pribadi yang menyenangkan tip pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah kehadiran Anda adalah kehadiran yang semangat Anda mampu menyapa mereka dengan senyum dengan bahagia dengan optimis dengan antusias sehingga kehadiran Anda adalah kehadiran yang benar-benar membawa kebahagiaan bagi mereka dan pada pertemuan kali ini kita lanjutkan bagaimana pintu mengizinkan mereka terbuka yaitu tentang bagaimana Anda cerdas dalam memainkan game memainkan simulasi yang mampu membuka sebagai titik awal perjumpaan Anda dengan mereka silahkan mengikuti tips berikutnya pada slide berikut ini oke jadi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertemuan yang kali ini khusus untuk membahas tentang bagaimana bisa menjadi guru yang menyenangkan sehingga kita bisa diterima di hati para murid kita oke apa langkah-langkahnya kita masuki langkah-langkah yang disampaikan yang pertama oleh Mas Aris yaitu ajak siswa main game dan simulasi Bapak dan Ibu Guru yang cerdas tips berikutnya agar pintu mengizinkan anak diri Anda terbuka untuk Anda sehingga mereka mengizinkan dirinya memperhatikan dan mendengarkan Anda menyukai apapun yang Anda bawa tips yang kedua adalah berikan simulasi-simulasi sederhana sebelum pembelajaran dimulai mainkan game-game sederhana sebelum pembelajaran dimulai Anda bisa lakukan game tepuk Anda bisa lakukan tebak-tebakan Anda bisa lakukan games yang bisa Anda ambil dari Youtube dari internet insya Allah saya akan coba kirimkan kepada Anda contoh-contoh video sederhana ketika kami memberikan materi training pada siswa-siswi sebelum pembelajaran dilakukan mudah-mudahan dengan contoh-contoh ini Anda akan mudah memahami dan melakukan ATM amati, tiru, modifikasi karena dalam bahasa Jawa 4N niteni, niru, nambah-nambai, nemu nah Anda tinggal cari saja game-game simulasi dari Youtube kah dari training-training yang Anda ikuti kah dari buku-buku game kah maka mudah-mudahan dengan demikian suasana tidak garing di awal mainkan simulasi mainkan game bisa tepuk bisa tebak-tebakan bisa game gerak atau menyanyikan lagu bersama-sama itu mungkin akan memecahkan suasana setelah mereka nyaman dengan simulasi-simulasi game yang Anda berikan maka hormon kebahagiaan mereka akan tumbuh hormon itu bernama hormon endorphin hormon yang memiliki 8 kali kekuatan lebih besar daripada morfin ini kata Segeo Hariyama dari Jepang the miracle of endorphin dia menulis buku itu jadi ketika Anda sudah mampu bersimulasi bermain memainkan games dengan mereka maka sebenarnya mereka telah mengizinkan dirinya untuk memperhatikan dan melihat Anda meninggalkan instruksi Anda mengikuti apa yang Anda suruh contoh nih saya kasih contoh saya kasih contoh anak-anak sekalian kalau Bapak tepuk sekali maka kalian akan tepuk dua kali coba ya nah begitu bagus kalau saya tepuk dua kali kalian tepuk tiga kali keren saya tepuk saya tepuk saya tepuk saya tepuk tiga kali dua kali ataupun sekali secara acak kalian harus siap oke bagus nah seperti itu setiap setiap kali setiap kali Anda habis memainkan game apresiasi mereka puji mereka bagus keren hebat nah itu yang membuat mereka semangat contoh contoh-contoh game Anda nanti bisa saya kasih linksnya Anda nanti bisa lihat dan bisa tirukan game-game itu jadi pertama Anda tadi masuk dengan salam senyum siapa yang bagus berikutnya Anda mainkan simulasi-simulasi game nah coba Anda pahami resapi dulu Anda coba pahami kita akan masuk ke tips berikutnya bagaimana diizinkan oke jadi pada intinya kita terlebih dahulu menghibur siswanya jadi kita ajak dunia mereka ke dunia kita baru selanjutnya kita antarkan dunia kita ke dunia mereka oke kita lanjutkan tip berikutnya tangkap basah kebaikan tanpa basah basi selagi panas ya oke apa tip yang berikutnya ini kita simak oke semakin menarik ya materinya semakin berlanjut maka materinya semakin menarik dan semakin membuat kita menasaran bapak dan bu guru yang cerdas bahagia sukses serta mulia insya Allah tip yang ketiga agar anak didi anda putra putri didi anda membuka pintunya untuk anda mengizinkan anda membersamainya ini yang harus anda praktekan tangkap basah kebaikan tempat besi selagi panas artinya apresiasi prosesnya apresiasilah siswa-siswi anda tidak menunggu kenaikan kelas tidak menunggu mereka menjadi juara nasional apresiasi hargai prosesnya ingat tangkap basah kebaikan tempat besi selagi panas coba anda lihat besi susah sekali ditempa kalau sudah dingin besi mudah ditempa ketika masih sedemikian panas memerah tips ini adalah tips yang luar biasa anda bisa memberikan apresiasi secara personal atau apresiasi secara masak ketika anda mudah mengapresiasi maka sesungguhnya anda mudah diterima contoh sederhana ketika ada murid anda datang tepat waktu dan kebetulan anda hadir anda cukup berkata kepada murid itu Imron keren kamu orang yang disiplin jadi orang sukses kamu nanti Imron itu adalah contoh tempat besi selagi panas tidak menunggu kenaikan kelas yang dia sudah lupa melakukan itu contoh yang lain ada seorang ketua kelas yang rela mengaptikan dirinya memimpin teman-temannya tanpa gaji tanpa bayaran tanpa sertifikat itu ketua kelas ketua osis ketua panitia ketua eskul macam-macam lah anda bisa menemui dia secara personal dan anda bilang Rudy kamu ketua kelas ya kamu calon leader masa depan karena kamu punya jiwa kemimpinan keren suatu hari nanti kamu menjadi orang sukses karena kamu mau mengabdi untuk banyak orang selamat ya Rudy bapak bangga dengan kamu atau ibu bangga dengan kamu kata-kata seperti ini akan menjadikan murid respek berada mereka mengapresiasi anda membela anda berjuang bersama anda nah secara massal anda bisa lakukan seperti ini saya suka ya kalian itu orang yang kompak kelas ini kompak keren saya bangga jadi wali kelas kalian keren kalian adalah salah satu kelas yang menjadi kelas favorit bagi saya saya terus rasa aja senang ngejar kalian kalian berproses walaupun pernah remedial kalian tetap berjuang sehingga hari ini semua kalian sudah dinyatakan tuntas keren keren saya syukur saya bersyukur menjadi guru kalian jadi sekali lagi apresiasi hargai dengan menghargai anda dihargai dengan melayani anda dilayani dengan memberi sesungguhnya anda menerima jadi bapak dan ibu yang cerdas guru yang pelit apresiasi perik pujian pelit menghargai maka dia sesungguhnya adalah guru yang menjermur menjerumuskan menjerumuskan muridnya untuk menjadi murid yang tidak suka dengan guru dan apapun pelajaran yang dibawa oleh guru menjadi pelajaran yang membosankan jangan sampai anda menjadi konektor kejelekan atau konektor ketidakberhasilan bagi murid anda kalau anda mengajar sebuah ilmu dan murid anda suka dengan ilmu itu anda menjadi konektor kebaikan bagi dia menjadi kebaikan masa depannya kalau anda adalah konektor keburukan dengan anda murid benci dengan pelajaran anda benci dengan ilmu anda dan tentu benci dengan siapa yang memberikannya yaitu anda maka anda telah menutup pintu-pintu kesuksesan coba bayangkan kalau murid anda tidak suka matematika maka semua pelajaran terkait dengan hitungan dia tidak suka gara-gara anda anda berinvestasi ketidakbaikan di masa depan anda guru bahasa inggris misalnya dan murid anda tidak suka bahasa inggris gara-gara penyampaian anda membosankan menjenuhkan maka murid anda tertutup untuk menyukai bahasa internasional jadi sekali lagi apresiasi jadi saya sudah membahas langkah yang pertama tadi menjadi guru yang menarik guru yang menyenangkan sehingga tiga tips tadi ketika anda jalankan maka murid anda anda akan membuka pintunya untuk anda menerima anda dan berikutnya menjadikan anda sebagai guru idola guru favorit bagi dia jadi kita tuntaskan dulu yang pertama dari lima langkah MGM menjadi guru menarik dan menyenangkan dengan tiga langkah tadi oke salam yang baik siapa yang benar kemudian masuk dengan simulasi-simulasi menghargai mereka wow keren lakukan langkah ini gak ajaibat terjadi saya sama jaya siap mempersamai oke apresiasi jangan pelit dengan apresiasi jadi kita harus tangkap segala kebaikan siswa itu lalu kita puji mereka dan itu bukan hanya sekedar pujian tapi sugesti bahwa dia adalah baik dan menjadi doa supaya di kemudian hari dia akan menjadi lebih baik dan ini sangat bermanfaat bagi anak bangsa kita oke kita lanjut semakin menarik ya untuk materi malam ini ternyata oke kita lanjutkan pada video yang berikutnya yaitu temukan temukan titik lebihnya temukan nilai unggulnya oke ya apa ini maksudnya oke kita simak bapak dan ibu guru yang cerdas setelah kita mempelajari langkah yang pertama yaitu bagaimana anda mampu menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan sehingga anda diizinkan untuk menjadi bagian dari sejarah putra putri terbaik anda menjadi sejarah anak diri anda maka saatnya saya berbagi langkah yang kedua dari mengajar gaya motivator langkah yang kedua ini adalah langkah yang hebat langkah ini adalah langkah dimana anda mampu menjadi bagian dari pemain dan bukan sekedar penonton langkah yang kedua ini adalah temukan titik lebihnya dan motivasilah mereka melalui titik lebih yang mereka punya temukan nilai unggulnya dan mulailah masuk melalui nilai unggul yang bersantukan temukan nilai tambah murid anda dan masuklah melalui nilai tambah mereka Einstein pernah berkata kalau kita kalau kita memaksa seekor burung untuk berenang ikan untuk terbang munyet untuk melata maka kita akan melihat kebodohan-kebodohan dari hewan tersebut sama hanya seorang guru yang hebat adalah seorang guru yang memberikan kesempatan-kesempatan muridnya untuk unggul melalui nilai unggul yang mereka miliki maka keunggulan-keunggulan yang lain akan mengikutinya kenapa langkah yang kedua ini penting karena terkadang seorang siswa akan merasa minder rendah diri tidak percaya diri dikarenakan dia diberikan momentum yang bukan nilai lebihnya dia diberikan momentum nilai kurangnya ada murid Anda yang punya kemampuan bahasa yang bagus namun lemah di matematika ada murid Anda yang hebat di organisasi dan hubungan interpersonal sehingga dia suka aktivitas organisasi dalam kematian dan lain sebagainya namun mungkin dia lemah dalam hal pelajaran tertentu misalnya bahasa atau matematika atau IPA nah ketika Anda menyempakati hal ini maka Anda akan diterima oleh murid Anda sebuah contoh seorang guru yang mengetahui bahwa salah satu muridnya punya kemampuan matematika yang bagus maka guru ini akan bisa diterima ketika dia masuk melalui matematika sebuah contoh sederhana Amir kamu matematikamu keren kemampuan kemampuanmu berhitung bagus suatu hari nanti kamu akan menjadi orang sukses karena biasanya orang yang betul matematika dia mampu melakukan kejujuran dia bisa teliti jadi kamu suatu hari nanti akan menjadi orang hebat melalui matematika ini namun kamu juga harus belajar pelajaran pelajaran yang lain karena melalui matematika ini kamu akan mendapatkan kehebatanmu dan pelajaran yang lain akan menjadi kamu juga lebih cepat hebatnya itu contohnya atau ketika kita menemukan seorang murid dan dia bisa nyanyinya bagus kemampuan fokalnya bagus maka tentu dia akan menjadi percaya diri ketika kita kasih kesempatan dia untuk tambah di depan menyanyikan sesuatu sebelum pelajaran dimulai kita berikan dia panggung kita berikan dia momentum kemudian kita berikan apresiasi dia di hadapan temannya dengan kata sebenarnya mungkin sederhana ini mira contoh saja agak saya namanya mira suaramu bagus dan kamu punya kepercayaan diri yang keren kamu berani tambah di depanmu dan suatu hari nanti kamu akan menjadi orang hebat namun kamu juga harus rajin belajar karena ketika kamu hebat dan berani tampil serta pelajaran bagus maka ini akan mengantarkanmu menjadi orang sukses keren mira jadi sebenarnya langkah yang kedua ini akan saya bahas lebih detail pada slide berikutnya inti dari langkah kedua ini adalah temukan nilai tambah murid anda temukan nilai lebih siswa anda dan berikan mereka momentum untuk menjadi seseorang berdasarkan nilai lebih dan kehebatannya karenanya seorang yang hebat bukanlah orang yang mampu menjadi manusia yang memaksa orang lain untuk hebat sepertinya namun seorang yang hebat adalah seorang yang mampu menciptakan dan menghantarkan kehebatan generasi setelahnya karena memberikan momentum momentum hebat bagi anak muridnya insya Allah kita akan lanjutkan pada slide berikutnya tentang tip bagaimana anda menemukan nilai tambah nilai lebih murid-murid anda sehingga anda mampu mengajar gaya motivator diterima diizinkan dan dirindukan oke semakin panas materinya ya oke akan kita lanjutkan pada materi berikutnya ya perkulihan yang kedua ini oke kita simak ya bagaimana kita bisa menjadi guru yang menyenangkan sehingga kita menjadi guru yang sukses bisa menghantarkan dunia kita kepada dunia mereka guru yang hebat yang dirahmati Allah dengarkan baik-baik pada audio berikut ini saya ingin tunjukkan kepada anda tiga langkah menemukan kehebatan nilai tambah nilai lebih dari putra putri diri anda perhatikan baik-baik langkah yang pertama adalah anda harus mampu memberikan momentum kesempatan kesempatan hebat dari masing-masing siswa-siswi anda berdasarkan nilai lebihnya suatu hari ada seorang guru saya dia yang membimbing saya Prof Musa namanya dari PB Bogor dia berbicara yang mahal dalam hidup bukan sekedar bagaimana kita mengetahui ilmu bukan bagaimana kita terambil mengerjakan ilmu bukan sekedar kita memiliki ekspertasi terhadap ilmu atau memiliki kemampuan terhadap ilmu namun sesuatu yang mahal adalah momentum yang diberikan kepada kita jadi sekali lagi momentum itu mahal karena memberikan kesempatan murid anda untuk menjadi dita dari sekolah anda biarkan mereka mewakili teman-temannya biarkan mereka menjadi dita dari sekolah dimana anda mengajar tujuannya bukan mendapatkan juara pertama bukan tujuannya adalah memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka berharga ini harus kita ingat memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka punya nilai jadi setiap anak harus mampu diberikan momentum kesempatan sehingga mereka menjadi merasa bermakna merasa dipercaya merasa bernilai jadi bapak dan ibu yang cerdas seorang yang suka pramuka tentu akan bahagia ketika menjadi wakil pramuka dari sekolah tersebut dan dikirimkan ikut camping untuk bertanding dengan sekolah-sekolah yang lainnya seorang yang menyukai olahraga tertentu tentu bahagia ketika dikirimkan untuk menjadi dita sekolah tersebut untuk mewakili teman-temannya bertanding bersama sekolah lain dalam olahraga yang dia pilih seorang yang memiliki keilmuan tertentu misalnya matematika IPA bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia tentu akan bahagia ketika dikirimkan oleh sekolah menjadi bagian dari dita sekolah tersebut jadi sekali lagi momentum diberikan bukan karena dia harus menjadi juara utama momentum diberikan bukan karena dia harus mampu mengalahkan yang lainnya tapi momentum diberikan agar mereka merasa menjadi bagian dari orang yang dipercaya menjadi dita yang diberikan kesempatan dan sekali lagi momentum adalah bagian dari cara seorang guru mampu memberikan nasihat memberikan masukan dan memberikan kepercayaan jangan selalu orang itu itu saja yang dikirimkan oleh sekolah untuk mewakili sekolah Anda karena dia serba bisa misalnya tapi lihatlah bagaimana orang-orang biasa menjadi mutiara yang hebat karena dia masuk ke dalam kerang mutiara pasir biasa pun akan menjadi kerang akan menjadi mutiara yang hebat kalau dia masuk ke dalam kerang mutiara sekali lagi pasir yang biasa pun akan menjadi mutiara yang hebat ketika dia diolah di dalam kerang mutiara dan kerang mutiara itu adalah Anda sekolah Anda institusi Anda jadi guru yang hebat adalah guru yang mampu menjadi kerang mutiara bagi siswa didiknya karena dia senantiasa memberikan momentum-momentum hebat bagi anak didiknya itu langkah yang pertama kita akan lanjutkan langkah yang kedua bagaimana kita mampu menemukan nilai tambah dan nilai lebih dari siswa-siswi diri Anda saya sama Jaya senang berbalik oke sudah ada lima materi yang saya bagikan pada perkulihan yang kedua ini masih ada empat video yang akan kita saksikan dan sangat menarik semakin menarik oke kita dengarkan lagi materi berikutnya bapak dan ibu guru yang cerdas saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada Anda amin kesehatan kebahagiaan kemuliaan dan insya Allah setelah saya berbagi yang pertama langkah bagaimana menghadirkan nilai tambah nilai lebih mutiara yang ada pada anak diri Anda maka sekarang langkah yang kedua dari tips mengajar game motivator dari menghadirkan nilai lebih dan nilai tambah menurut Anda adalah libatkanlah mereka menjadi bagian dari pemain bukan sekedar menjadi penonton biarkan mereka menjadi bagian dari sejarah hidupannya bukan hanya menjadi seorang yang bisa bercerita lihat bagaimana jadikan mereka menjadi bagian dari histori yaitu sejarah bukan sekedar story ataupun hanya bisa bercerita bagaimana karanya tentu ketika Anda melibatkan mereka untuk berpendapat beride bergagasan tentang sesuatu maka mereka akan ikut bertanggung jawab atas ide dan gagasannya contoh sederhana Anda sebagai wali kelas misalnya Anda beride kepada anak murid Anda di kelas tersebut seandainya kalian jadi wali kelas kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk menjadikan kelas ini menjadi kelas yang hebat atau kalau kalian diberikan kesempatan untuk merubah kelas ini kira-kira apa saja yang akan kalian rubah atau seandainya kalian adalah kepala sekolah apakah ide-ide kreatif yang akan kalian keluarkan untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang unggul dan hebat dengan kita memberikan kesempatan seperti itu melibatkan mereka maka mereka akan mengungkapkan ide gagasan kecerdasan emosi dan hal-hal yang mereka harapkan selama ini tentu ketika ide dan gagasan ini ditabung kemudian dijalankan maka mereka akan menjadi bagian yang bertanggung jawab atas ide dan gagasan itu karena mereka merasa terlibat dalam proses perwujudan ide dan gagasan tersebut ini sangat berbeda manakala ide gagasan hanya dari guru hanya dari wali kelas hanya dari kepala sekolah tanpa melibatkan mereka jadi sekali lagi dengan Anda melibatkan mereka memberikan kesempatan mereka untuk beride bergagasan berusul maka Anda telah juga memberikan kesempatan kepada anak diri Anda menjadi bagian dari sejarah menjadi bagian dari pelaku bukan sekedar penonton jadi bapak dan ibu yang cerdas sesungguhnya orang-orang hebat guru-guru yang hebat bukanlah guru yang nampak hebat di atapun muridnya namun guru-guru yang hebat adalah guru yang mampu mewujudkan kehebatan muridnya karena melibatkan muridnya dalam proses kehebatan masa depannya jadi sekali lagi libatkan mereka menjadi pemain dalam sejarah kehidupan mereka dan bukan hanya menjadi penonton dari kehebatan Anda orang-orang hebat bukanlah orang yang punya nilai lebih dibanding dengan orang yang ada di sekitarnya tapi orang-orang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menghebatkan orang-orang yang ada di sekitarnya termasuk murid-muridnya dikarenakan kemampuannya memberikan momentum yang pertama memberikan kesempatan mereka menjadi pemain dan yang terpenting adalah hargai prosesnya jangan selalu pada hasil akhir hargai prosesnya karena proses inilah yang akan mereka ceritakan suatu hari nanti ketika mereka sudah menjadi orang sukses gagal adalah peristiwa sekali lagi gagal adalah peristiwa saya dan Anda murid Anda dan semua orang di sekitar kita tidak pernah gagal yang gagal adalah peristiwanya seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong yang gosong adalah tempenya bukan gadisnya bukan gadisnya sekali lagi bukan gadisnya yang gosong tapi tempenya yang gosong karena guru motivator adalah seorang guru yang mampu melibatkan siswa dirinya menjadi bagian dari pemain dan bukan sekedar menjadi penonton dalam kehidupannya jadikan mereka memiliki histori bukan sekedar mampu bercerita tentang story untuk langkah yang ketiga bagaimana mewujudkan nilai tanpa merit Anda saya akan berikan pada slide berikut ini oke mantap ya oke tinggal 3 video lagi oke sungguh berkesan sekali apa yang beliau sampaikan dan mudah-mudahan kita bisa untuk berusaha untuk melaksanakan kita tunggu lagi apa yang beliau sampaikan pada slide berikutnya Bapak dan Ibu yang cerdas setelah kita mempelajari dua langkah menemukan nilai tambah murid Anda kehebatan mereka nilai lebih mereka maka saatnya saya berbagi tips yang ketiga bagaimana mereka benar-benar mampu menemukan nilai tambah mereka nilai jual mereka nilai lebih mereka karena pada dasarnya mereka akan dihargai dan mampu percaya diri dengan nilai tambah yang mereka miliki dan biarkan kekurangannya dilengkapi oleh nilai tambah yang dimiliki oleh orang lain karena mereka pun melengkapi nilai kurang orang lain dengan kelebihan tips yang ketiga adalah berikan label positif ya berikanlah label positif untuk mereka label positif ini bisa Anda berikan secara umum yaitu kelas dan juga bisa Anda berikan kepada individu-individu yang ada di dalam kelas sebuah contoh sederhana ketika seorang guru berkata seperti ini kelas ini adalah kelas yang kompak dan terambil itu label saya suka dengan kelas ini kalian adalah orang-orang yang antusias saya suka dengan kelas ini meskipun sebagian mereka belum seantusias sebagaimana yang Anda katakan maka ini merupakan daya magnet daya tarik untuk menjadi seperti yang Anda harapkan taukah Anda label membangun persepsi label akan membangun rasa label positif yang Anda berikan akan berpengaruh pada persepsi positif sebagaimana yang Anda katakan ingat kata-kata Anda adalah proposal hidup dan proposal hidup akan terwujud sebagaimana apa yang Anda proposalkan karena kata-kata Anda adalah doa saya akan berikan contoh beberapa tips sederhana memberikan label positif bagi siswa-siswi diri Anda contoh yang pertama ketika Anda menjadi wali kelas misalnya atau menjadi guru kelas ataupun menjadi guru mata ajar Anda bisa memberikan contoh sederhana dengan berbicara saya suka mengajar kalian karena kalian adalah kelas yang kompak kelas yang antusias kelas yang keren karena kalian sedemikian kompak dan antusias maka saya ingin kelas ini khusus dari saya saya sebut kalianlah kelas lebah jadi karena kalian adalah memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh lebah bermanfaat dia berguna dia tidak pernah merusak dia dia menghasilkan sesuatu yang bermanfaat saya ingin kelas ini adalah kelas yang mampu meniru bagaimana lebah hidup jadi saya ingin kalian adalah menjadi lebah-lebah hebat bagi kehidupan saya berikan kelas ini adalah kelas lebah bisa dengan bahasa Indonesia bisa dengan bahasa Inggris atau bisa dengan bahasa Arab tergantung bagaimana anda memberikan label dan ternyata label-label yang diberikan itu ketika disepakati itu akan membangun persepsi seorang Masaru Emoto dari Jepang membuat sebuah penelitian sederhana bagaimana kata-kata kita itu mempengaruhi pola-pola kehidupan negatif ya kalian berbeda dengan ini yang tidak boleh kalau anda berbicara seperti itu maka tunggulah anda akan tertolak bukan sekedar ditolak tertolak dan apapun pelajaran yang anda berikan pun pelajaran yang tertolak jadi bapak dan ibu sekalian kekuatan label itu luar biasa berikutnya kita juga bisa memberikan label pada individu-individu contoh ketika di kelas itu ada seorang ketua kelas nama saja anggap saja namanya Ali anda bisa berbicara Ali leader masa depan anda bisa begitu kamu ketua kelas dan kamu adalah contoh orang yang bertanggung jawab suatu hari nanti kamu akan menjadi seorang director di perusahaan karena kamu adalah leader masa depan mungkin juga anda menemukan seorang di kelas itu yang suka banget dengan pelajaran eksak misalnya anda bisa sebut mana Imran si jenius mana Fatimah si cerdas mana Alex si disiplin mungkin anda bisa memberikan label-label itu dan anda tidak perlu khawatir karena anda bisa menciptakan label-label hebat pada setiap siswa lama-lama label itu akan menjadi nyata jadi sekali lagi temukan lay tambah dari siswa-siswi anda dengan kemampuan anda memberikan label di belakang namanya saya ingat suatu hari guru saya pernah memberikan sebuah titik label yang hari ini sangat berkesan bagi saya saya dikasih label sang kreator karena kebetulan saya suka sekali meng-create sesuatu menggubah sesuatu membuat sesuatu dan itulah guru saya menyebut saya mana Arif Sang Kreator ternyata itu luar biasa bagi kehidupan saya jadi sekali lagi langkah yang pertama yang kedua dan ketiga sudah anda belajar bagaimana menemukan laya tambah dari siswa-siswi anda mudah-mudahan dengan tiga langkah sederhana ini anda akan belajar banyak langkah-langkah berikutnya karena tiga langkah ini hanya menjadi langkah pemantik saya Sama Jaya selamat mempraktikan langkah-langkah ini dan mudah-mudahan Allah memberkai Insya Allah oke pada intinya guru adalah proposal kehidupan siswa jadi kita harus memberikan sugesti yang bersifat positif pada siswa kita walaupun jelek siswanya tapi kita harus ambil sisi baiknya karena setiap orang mempunyai kelebihan dan setiap orang juga mempunyai kekurangan termasuk siswa kita maka kita tampilkan yang baik-baiknya dan yang buruknya kita tutup-tutupi oke kita lanjut materi berikutnya lebih kreatif dan yang terpenting adalah lebih mencintai profesi Anda sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru di atas kita sudah pelajari tentang dua langkah MGM yang pertama adalah menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan yang kedua adalah bagaimana Anda menemukan nilai tambah atau nilai lebih dari siswa siswa Anda dan saatnya saya berbagi tips yang ketiga dari lima tips MGM mengajar gaya motivator tips yang ketiga ini adalah jadilah pribadi yang unik jadilah pribadi yang mampu melakukan sesuatu dengan cara yang istimewa jadilah pribadi yang berkesan jadilah pribadi yang memiliki nilai beda apa titik beda Anda dengan guru-guru yang lainnya nah untuk cara yang ketiga ini Anda perlu memahami tidak ada otak pintar atau otak bodoh yang ada adalah otak yang terlatih artinya tidak ada alasan bagi Anda untuk mengatakan saya tidak mampu saya tidak bisa tapi yang ada adalah kita harus berlatih berlatihlah menjadi pribadi yang unik yang memiliki titik beda ingat pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda pemenang hadir karena melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda cara yang berbeda cara yang berbeda inilah yang akan kita pelajari pada tips yang ketiga mengajar gaya motivator seseorang akan tertarik dengan Anda murid akan tertarik dengan Anda ketika Anda adalah pribadi yang mampu menampilkan nilai unggul Anda nilai tabah Anda nilai lebih Anda keunikan Anda jadi kalau kita tadi mengharapkan anak kita muncul keunikan dan kelebihannya nilai tambahnya sekarang saatnya kita sendiri sebagai seorang guru apa nilai lebih Anda ada seorang guru yang mampu bermain sulap di depan siswa-siswinya padahal dia guru matematika itu unik mantap dia belajar sulap dari Youtube tentang bagaimana menghilangkan benda saya nanti akan saya perhatikan kepada Anda saya akan kasih videonya bagaimana contoh sulap menghilangkan benda beli alat-alatnya beli alat-alat sulap dulu beli online ada juga saya melihat di Youtube seorang guru yang mampu untuk memainkan biola padahal dia adalah guru IPA jadi sebelum mata pelajaran dimulai dia mampu memainkan biola gitar piano yang dia kuasai terus Pak saya kan tidak punya kelebihan apapun Anda punya kelebihan iya saya bisa main gitar gimana bermain tebak-tebakan Anda bisa banyak belajar dari Youtube contoh nih ada seorang guru saya lihat di Youtube cukup kreatif jadi ketika ada siswanya lewat di depannya guru ini bilang eh nak kelewatan kenapa Pak mundur kamu kelewatan ayo mundur mundur tiga langkah satu dua tiga kenapa Pak gantengnya kelewatan tetap omurit ini karena guru ini bercanda kamu gantengnya kelewatan maksudnya gitu jadi bagaimana Anda mampu menemukan keunikan Anda sendiri Anda bisa benar-benar unik ketika Anda membuka diri Anda untuk belajar membuka diri Anda untuk belajar jangan puas dengan kondisi Anda saat ini karena bisa jadi murid berat Anda jenuh dengan penampilan Anda jenuh dengan gaya Anda jenuh dengan cara Anda mengajar akhirnya mereka pun jenuh dengan pelajaran yang Anda berikan berikutnya saya akan berikan tiga tips langkah menjadi guru yang unik menjadi guru yang beda menjadi guru yang memiliki nilai tambah siapkan diri Anda dengarkan baik-baik dan praktekanlah tiga langkah untuk menjadi guru yang unik guru unggul guru yang berbeda selamat penikmati saya sama jaya dari APCO Sugesi Motifatindo untuk Anda terima kasih amat amat gaya sekaligus sebagai penutup ya guru cedas sukses dan bahagia saya akan lanjutkan langkah ketiga bagaimana menjadi seorang guru yang unik yang unggul yang khas langkah ketiga ini adalah senantiasa perbarui diri Anda up to date kekinian kemampuan Anda untuk mengikuti perkembangan zaman adalah keharusan adalah kewajiban adalah kebutuhan saat ini adalah zaman teknologi Anda harus mampu mengikuti era kekinian Anda harus punya Instagram harus kalau perlu Anda punya channel YouTube Anda juga perlu aktif di sosial media coba bayangkan ketika Anda menyapa murid-murid Anda di Instagram Anda mengupload gambar-gambar aktivitas Anda dengan mereka di Instagram Anda di story Anda tentu mereka akan bahagia Anda adalah guru kekinian apalagi ketika Anda mengucapkan selamat ulang tahun kepada sebagian dari mereka langsung melalui WA mereka atau Anda menampilkan aktivitas keren mereka di kelas di YouTube Anda kemudian Anda memberikan komentar tentang aktivitas yang dilakukan bersama dengan Anda tentu itu adalah sesuatu yang keren guru kekinian guru yang mampu mampu mengikuti era perkembangan zaman jangan sampai di era sekarang Anda masih SMS tentu anak murid Anda tidak lagi kenal dengan SMS itu era kekinian adalah era dimana bisa jadi Anda membuka diskusi mereka dengan aplikasi yang bisa online bersama bisa video call bersama jadi Anda harus mampu dan siap menjadi guru kekinian saya akan berikan beberapa contoh guru kekinian contoh yang pertama ketika Anda memfoto aktivitas dan kreativitas murid-murid Anda kemudian Anda tampilkan foto itu di Instagram Anda tanpa menyebut nama mereka tidak ada masalah kalau Anda takut nama mereka disalahgunakan tapi Anda katakan seperti ini murid-murid yang keren bangga menjadi guru mereka kalian anak-anak yang hebat atau Anda tunjukkan di Facebook Anda bangga menjadi guru dari murid-murid cerdas dan hebat seperti ini setiap hari dan setiap saat saya belajar dari mereka terima kasih ya anak-anak kelas 12 IPS yang keren contoh kemudian itu akan menjadi viral diantara mereka atau Anda menjadi Papa Razzi dan Mama Razzi baik Papa Razzi tahu kan Papa Razzi seorang yang mengambil foto diam-diam tapi untuk kebaikan contoh ketika mereka sedang berlatih upacara Anda foto Anda upload di Instagram Anda atau di Facebook Anda dengan kata-kata calon-calon leader masa depan bangga menjadi guru anak-anak ini contoh seperti itu jadi Anda harus kreatif menjadi guru kekinian menguasai teknologi dan satu hal lagi Anda ketika di kelas harus memakai teknologi kekinian Anda harus bisa mengoperasikan laptop LCD dengan remote bahkan kalau perlu ada instrumen musik yang masuk di jeda ataupun di mata ajar Anda untuk ini Anda nanti bisa belajar secara online bersama kami dengan judul Guru Breaker guru yang mampu membawa suasana bahagia dengan icebreaking dan kebahagiaan Alhamdulillah kita sudah belajar tiga tips bagaimana menjadi guru yang unik yang unggul dan guru yang khas yang pertama tadi apa jadilah guru yang kreatif kreatif mampu mengamati mampu meniru dan mampu memodifikasi niteni niru nambah nambai nemu kemudian yang kedua kita tadi belajar bagaimana menjadi guru yang menghibur guru yang mampu memiliki jiwa entertain guru yang mampu untuk menjadi inspirasi kebahagiaan karena Anda adalah guru yang bahagia dan yang terakhir Anda semampu menjadi guru yang up to date guru kekinian guru yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi dengan sosial media dengan banyak hal yang bisa Anda pelajari baik lewat youtube instagram maupun facebook itu minimalnya yang harus Anda kuasai insyaallah kita akan belajar kembali kita akan belajar kembali dan mudah-mudahan untuk tahap kuliah ini bisa Anda mengerti salam bahagia salam sukses saya Aris Ahmad Jaya bahagia berbagi dengan Anda oke terima kasih ya juga semua rekan-rekan sahabat-sahabat guru semua jadi itulah materi-materi perkulihan pada pertemuan yang kedua yang saya ikuti bersama mas Aris Ahmad Jaya oke mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi sahabat-sahabat guru semuanya di seluruh Indonesia dan kita bersama-sama bisa untuk berusaha untuk mengamalkan sebisa kita sesuai dengan keadaan dan kondisi kita masing-masing karena kita tidak bisa juga untuk memaksakan sebagaimana kita juga tidak bisa memaksakannya untuk siswa kita artinya kita tidak boleh menyamakan antara otak siswa kita dengan otak kita sendiri kecerdasan mereka tidak boleh disamakan dengan kecerdasan yang kita miliki artinya apa yang kita inginkan tidak boleh dipaksakan ada dan bisa dilakukan oleh siswa kita yang penting kita berusaha untuk menyenangkan hati mereka memperbaiki mereka karena guru adalah proposal kehidupan siswa oke demikian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh